Selamat datang di youtube channel saya, Anas Riyadi Ini adalah contoh video pembelajaran menggunakan objek 3 dimensi yang dapat digerakkan, diputar, diperbesar, dan dapat juga bergerak mengikuti gerakan tangan Seperti ini contohnya Bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi Di sini kita menggunakan aplikasi bawaan Windows yaitu Paint 3D Ini ada bawaan pada Windows 10 Ini ya, Paint 3 dimensi, kita klik saja Tampilan awalnya seperti ini Kita klik new untuk membuat canvas baru Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan Untuk membuat gambar sendiri Ataupun menggunakan gambar-gambar yang sudah ada Misalnya gambar 2 dimensi Seperti bangun-bangun datar Bentuk 3 dimensi Seperti bangun ruang Ada stiker Text, efek, dan yang lainnya Ini kita coba menggunakan efek yang 3 dimensi Atau menu 3 dimensi Nah, jadi ditarik seperti ini Ini ada 4 menu untuk menggerakkan dari objek yang kita pilih tadi Di bagian bawah untuk menggerakkan ke kanan dan kiri Ini ya, untuk ke atas dan ke bawah Ini untuk memutarnya Jadi bisa kita sesuaikan dengan Bentuk yang kita inginkan tampilannya seperti apa Ini bisa kita ubah warnanya Misalnya dengan warna merah atau warna yang lainnya Sesuai dengan yang kita inginkan Bisa juga apabila kita terkoneksi dengan internet Kita klik 3D library Nah, disini kita bisa memilih Bentuk 3 dimensi yang kita inginkan Misalnya disini saya contohkan menggunakan Yang biologi Nah, disini ada beberapa Bagian organ-organ tubuh atau sel yang dapat kita gunakan Sesuai dengan video yang akan kita buat Misalnya disini kita pilih salah satunya Yaitu sel manusia Nah, seperti ini Kita tunggu proses mendownloadnya Nah, tampilannya akan seperti ini Sama Ini ada 4 pilihan Yang bisa kita gerakkan Tampilan dari Objek 3 dimensi ini Nah, untuk membuat video pembelajaran Kita bisa memilih Menu Mixed Reality Nah, ini ya Menu Mixed Reality-nya kita klik Maka Akan dialihkan ke halaman Mixed Reality-nya Kita tunggu sampai prosesnya terbuka Ini kita menggunakan webcam Yang ada di laptop kita Semakin bagus kualitas webcam-nya Maka kualitas videonya juga nanti akan Lebih bagus Nah, ini ya Saya contohkan Itu objeknya masih di atas Jadi, kita bisa mengatur Bisa menampakkan muka Kita sendiri Atau dengan background-background yang lainnya Ini objek 3 dimensinya masih di situ Kita klik 2 kali saja Di tempat yang kita inginkan Seperti ini ya Ini bisa kita geser Bisa kita putar Dan sebagainya Bisa juga menggunakan zoom Yaitu menggunakan Keyboard-nya Atau mousepad Kita tarik dengan 2 jari Untuk memperkecilnya ya Kita tutup dengan menggunakan 2 jari juga Bisa kita sesuaikan Dimana posisi Dari objek ini Nah, kalau disini tadi Dia mengikuti gerak dari Benda yang bergerak Misalnya Menggunakan wajah kita Kalau kita bergeser Dia juga akan bergeser Nantinya ini bisa kita gerakkan Menggunakan tangan Kita klik Tombol video yang di sebelah kanan Lalu kita klik Record Nah, ini akan mulai merekam Nah, disini kita bisa Melakukan penjelasan Tentang objek 3 dimensi Yang akan kita jelaskan ini Sambil menggerakkannya Menggunakan mouse Ataupun Mousepad pada laptop Nah, ini saya contohkan Menggunakan gerakan tangan Jadi, dia akan mengikuti Benda yang bergerak Misalnya tangan saya bergerak Maka Objek 3 dimensinya juga Akan bergerak Apabila sudah Selesai kita merekamnya Kita klik lagi Tombol recordnya tadi Nah, hasilnya akan ada di bawah Kita klik 2 kali Maka Kita akan masuk ke menu Editornya Ini tadi Hasil rekaman Yang sudah kita rekam Nah, disini ada menu Untuk mengedit Video ini Ini ya, ada beberapa macam Seperti memotongnya Dan lain sebagainya Bisa menyimpannya Atau bisa kita buat Create a video with text Untuk mengedit Atau menambahkan Efek-efek yang lainnya Kita tunggu prosesnya selesai Nah, seperti ini ya Kita klik Akan masuk ke timeline Dan kita beri nama Misalnya Misalnya tadi kita menjelaskan Tentang cell Kita klik cell Nah, disini kita bisa Menambahkan text Dan lain sebagainya Ini contohnya ya Text Motionnya 3D effects Maupun filternya Bisa kita tambahkan Agar videonya Lebih menarik Jadi tadi Bisa menggunakan Mikrofon Untuk memasukkan suaranya Ini kita simpan Bisa kita pilih Kualitasnya Dan kita klik Export Kita tunggu Proses exportnya Sampai selesai Nah, sebelumnya Kita memilih Tempat penyimpanannya Dahulu Dan kita klik Export Proses exportnya Sesuai dengan Kualitas yang kita pilih Tadinya Dan kualitas Webcam yang ada di Laptop maupun Komputer kita Jadi Paint 3D ini Ada di Bawaan aplikasi Windows 10 Ini proses exportnya Masih berjalan Ini sudah selesai Proses exportnya Dan bisa kita lihat Di Windows Explorer kita Sesuai dengan Folder Kita menyimpan Video pembelajaran kita Nah, seperti inilah Tampilannya Dari video pembelajaran Menggunakan Objek 3D Yang bisa digerakkan Diperbesar Dan bisa bergerak Mengikuti gerakan Tangan Seperti ini Demikianlah Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Dan jangan lupa Tonton video yang lain Dari channel ini Sampai jumpa di video